Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri Selamat jalan kerabat kita semuanya Yang pertama selamat untuk Busebaya Yang menangkan pertandingan suri ini Yang kedua Mengucapkan terima kasih juga untuk Busebaya Berikan kami pelajaran-pelajaran Mudah-mudahan ini bisa memberikan Efek positif buat Kami dan pemain Seperti itu dan kami juga Apa Minta maaf itu supporter PSS yang belum bisa Memberikan hasil yang terbaik Walaupun kami sudah berjuang Mencoba Memaksimalkan Di langkah ini Saya pikir di bawah pertama Maupun di bawah kedua sama Ya menurut saya pertandingan yang menarik Cuman saya Ada hujan jadi Mungkin ada berapa yang Berang maksimal seperti itu dan Apa namanya Di gol pertama kami lengah Dan kita coba berbaiki di bawah kedua Karena lebih banyak fokus di bola Seperti itu dan sementara ini Kalau kedua kita coba Melakukan pergantian Mencoba Apa Mengajarkan Ketinggalan Ya seperti itu Dan kami juga menciptakan Banyak beruang Tapi sayang Jadi saya pikir pertandingan yang menarik Jadi Mudah-mudahan pemain bisa Belajar dari ini Dan Sudah melupakan ini Untuk menatap pertandingan berikutnya Karena recovery kami cukup bersingkat Mungkin itu untuk sementara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja ke Mas Bagus Dari sisi pemain sendiri Bagaimana sih jalannya pertanyaannya Dengan di Kuih Rujan Sangat berat di bawah pertama tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi wabarakatuh Mungkin di Kuih Rujan Agak berat disitu Mungkin di bawah kedua Kita sudah menemukan ritma disitu Mungkin ya Ananda sudah bermain maksimal disitu Tapi belum Rezeki kita Ya mungkin Pembelajaran bagi kita Semua pemain Baya senyawa Semoga ke depannya Lebih baik lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya langsung saja kepada Pernah-pernah Pertanyaan Selamat mencetukkan Nama ada Kedianis Kutsi, saya Mustafa dari BolaNet Sevalente hari ini bisa bikin dua gol Terus apakah memang Sebelumnya sudah diantisipasinya Seperti apa Bisa langsung Bisa dia bisa cetak dua gol Dan Bagaimana melihat dia yang terus berkembang Di Persebaya gitu Oke Tentang sih Saya pikir Tidak ada sesuatu yang khusus Untuk penjagaan Memang Saya pikir Pemain-pemain Persebaya ini Cukup menata Jadi Tidak ada Tidak ada penjagaan khusus Untuk Z Jadi Apa namanya Ya Z bisa cetak dua gol Karena mungkin salah satu Keterdodolan kami Seperti itu Jadi Ini menjadikan pembelajaran Dan Ya artinya Z bisa berkembang disini Artinya mungkin Secara hati ini cocok Cara bermain Mungkin juga cocok Dan didukung dengan Teman-teman bermain disini Mungkin sebetulnya Selanjutnya Kemudian Gue mau bahas pada Hujan Kemarin itu Dalam fisik Berpengaruh Dengan fisik Berpengaruh Sekarang dengan hujan Waktu yang Dengan hujan ini Apakah Saya memang berpikir Bahwa Bapak kedua Pemain bakal Sangat-sangat perlahan Mungkin hujan berat Sekarang macam Yang kedua Misal gak sih Menurut pasti Oke Dengan cuaca hujan Pastinya Mungkin Pemain merasa Berat Tumpuannya Lijing Pijakannya juga Berat Memang Salah satunya Sudah kita Antisipasi Untuk Bawah pertama Siapa yang main Bawah kedua Siapa yang main Artinya untuk Anarikabrik kami Sebelumnya juga singkat Seperti itu Jadi Ya ini salah satu Salah satu Apa Yang kami pikirkan Di pertandingan Suri ini Seperti itu Dan untuk Apa Untuk Zinnya Selatau Enggak sih Artinya Saya seribadi juga Tidak akan Membatasi Rumah Untuk rumah Siapa saja Untuk Zin Untuk rumah Asing rumah lokal Kalaupun Dia bisa berkembang Dan itu Tampil lagi bagus Saya pikir Hal positif Untuk saya seribadi Saya seribadi Menyesanggah Ya artinya Mungkin dia menemukan Aula yang berbeda Di kursi bayang Dan Apa namanya Dan kami juga Sebenarnya Dengan Zin keluar Ada perubahan-perubahan Juga dari kami Tapi Ini kita coba Lebih maksimalkan Lagi ke depannya Selanjutnya So Di event 6 gol Apakah Secara individu Secara Kemampuan Gbenarnya Berserker Yang Tunggu Sebenarnya Berserker Yang Seseorang Kesulitan Mencetak Selanjutnya Tapi memang harus ada Beberapa perbaikan-perbaikan Mungkin dengan Staminya Dengan Apa namanya Seseorang Masih ada beberapa Kurangan Yang harus kita perbaiki Tapi Selanjutnya Ya Tipikas Tapi Harapannya Masih akan Bisa lebih Berkembang Harapan saya Selanjutnya Cukup? Cukup Oke Saya Tutup Sesi Seseorang Seseorang Seseorang